Intro Good morning anak-anak grade 9 Hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran SPK Kita akan masuk di tema yang baru, di bab yang baru Kita akan masuk di mengubah lagu modern secara unison Oke ya, nanti kita akan belajar salah satunya lagu yang tadi memelisa nyanyikan Anak-anak pasti tau dong lagu dari mana tadi Oke sebelum kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu Kita tundukkan kepala supaya saat nanti kita belajar Kita akan lebih siap dan kita akan lebih belajar dengan sungguh-sungguh Oke ya, yuk kita tundukkan kepala sebentar Supaya anak-anak lebih sungguh-sungguh dalam belajar Kita berdoa terlebih dahulu ya Yuk, mari kita berdoa Doa Yesus, kami berdoa untuk anak kelas 9 Hari ini mereka akan belajar SPK Tuhan tolong supaya mereka dapat belajar dengan baik Dan menerima semua materi dari guru dengan baik Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Anak-anak, kita sudah, tadi sudah mendengarkan sekilas info lagu yang akan kita nyanyikan Terus kita juga sudah berdoa Kita juga sudah, tadi Memelis sudah beritahu bahwa kita ada bab yang baru Anak-anak, setelah ini kita akan masuk dulu di materinya terlebih dahulu ya Nanti di akhir kita selesai Di akhir video pembelajaran kita selesai Menelisnya minta anak-anak menuliskan syair lagu dari Bunda Menelis Kuslo ya Anak-anak bisa tuliskan di buku catatannya Oke, dan anak-anak bisa pelajari lagunya Oke ya Kita akan masuk di yang tadi Mengubah lagu modern secara ginseng ya Oke Perhatikan baik-baik video pembelajarannya Sampai selesai Ya, anak-anak perhatikan Siap semua Anak-anak, kita akan masuk di materi kita di bab yang baru Yaitu mengubah lagu modern secara unison Anak-anak perhatikan baik-baik ya Selanjutnya kita akan lihat Ini adalah gambar alur pembelajaran kita hari ini ya Nanti kita akan belajar tentang lagu modern unison Nanti dibagi menjadi tiga Yaitu lagu modern Indonesia, lagu unison Kemudian ada latihan mengubah lagu modern Lagu modern Indonesia nanti kita bagi menjadi dua Ada jenis-jenis musik modern yang berkembang di Indonesia Terus ada musisi, penyanyi, dan karya modern di Indonesia Terus kita akan masuk di lagu unisonnya Ada melodi utama sama lirik lagu Yang selanjutnya kita akan berlatih mengubah lagu modern secara unison Nanti di situ ada beberapa yang harus diperhatikan Yaitu tema menentukan birama Membuat ritmik lagu, melodi lagu, dan lirik lagu Nah yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran Setelah mempelajari bab ini Peserta didik diharapkan mampu Menceritakan jenis-jenis musik modern yang berkembang di Indonesia Menyebutkan musisi, penyanyi, dan hasil karya lagu modern di Indonesia Terus menjelaskan konsep lagu unison Mengubah lagu modern secara unison Terus yang terakhir menunjukkan hasil Mengubah lagu modern secara unison Nah kita akan belajar tentang lagu modern Indonesia Musik modern selingkali diartikan sebagai mursik yang berkembang Dan populer di kalangan masyarakat luas saat ini Musik modern itu diidentikan dengan ditambahkannya Setuhan teknologi yang lebih maju Dan penggunaan alat musik yang modern Untuk mengiringi sebuah lagu Misalnya penggunaan alat musik keyboard Yang mempunyai banyak efek suara dan iringan yang beragam Dan banyak alat musik modern lainnya Yang mempermudah musisi dalam berkarya Yang selanjutnya Jenis-jenis musik modern yang berkembang di Indonesia Ada beberapa jenis musik Yang pertama adalah pop Lagu-lagu pop yang berkembang di Indonesia Memiliki ciri yaitu Penggunaan ritmik yang bebas Dengan menggunakan alat musik yang sederhana Lagu-lagunya pun mudah dicerna Karena tema yang disajikan biasanya seputar kehidupan yang terjadi sehari-hari Yang selanjutnya adalah rock Musik rock ini digunakannya alat musik yang dominan Seperti gitar Amplifier yang menghasilkan suara yang variatif Dan menimbulkan suara yang keras Biasanya kalau musik rock itu Mereka menggunakan efek-efek gitar Kalau anak-anak suka mendengarkan band lagu Seperti slang Mereka pakai biasanya alat-alat musik Menggunakan efek-efek gitar Oke ya Nah musik yang selanjutnya adalah jazz Musik ini kental dengan improvisasi yang berani Mengubah progres akor yang berulang pada sebuah lagu Yang mungkin aslinya masih datar Menjadi lebih ekspresif sesuai dengan keinginan penyanyinya Kalau anak-anak tahu ini adalah biasanya Kalau senimannya Kalau di Indonesia itu musisinya itu Bukan seniman Musisinya ya Musisinya itu Tompi Ya anak-anak bisa lihat Kalau Tompi, Sandi Sundoro Itu mereka biasanya menggunakan musik jazz ini Oke yang selanjutnya adalah dangdut Oke Dangdut yang kalian dengar anak-anak Dangdutnya dari ini ya Dari ayo tahu semua kan Tentang Didi Kempot Nah itu dangdutnya sebetulnya dangdutnya sudah lebih modern Dibandingkan dangdut yang pertama kali Mem Elisa dulu pertama dengar Jadi waktu Mem Elisa masih kecil Jadi dangdut yang pertama kali itu dangdutnya Musilkan Roma Ilama Terus jaman-jaman yang mungkin Jamannya Mamah Jamannya Popo sama Kungkung Itu beda lagi jenis dangdutnya Tapi itu masih musik dangdut ya Musik dangdut Menggunakan alat musik tambahan Seperti kendang, seruling, dengan pola irama yang mudah dipahami Oke ya Itu anak-anak tentang jenis-jenis musik modern yang berkembang di Indonesia Setelah ini Memelisa akan berikan beberapa lagu Anak-anak coba kira-kira si lagu ini masuk ke jenis yang mana nih Jazz, dangdut, atau pop, atau rock Anak-anak bisa lihat ya Oke, anak-anak bisa dengarkan dan lihat Senada kita bersembi di antara kita Menyandang yang punya peranan jiwa semanal Terlambat untuk berhenti Di jalan yang telah tertembus semenjak ini Sehidup semakin Kianlah makian pasaku rasakan tua Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja Walau ikan ku lutar Walau kebaan memaksa diriku segera Jangan kau kecewakan aku lagi Aku gak mau berterita lagi Kalau ingin kau berhenti Aku gak mau berbawa emosi Jangan terbangun aku mengecanggu Namun dirimu tak mau berhenti Ku bawakan seginap cinta Namun kau meminta diriku Berbawa tak pulang ke depan Biarkanlah saja dulu Kita jalan berdua Mereka pun pernah muda Oh Tuhan Ku cinta dia Ku sayang dia Rindu dia Inyinkan dia Utukkanlah Rasa cinta di hatiku Hanya padanya Rindu dia Rindu dia Oh Tuhan Akan aku mencintainya Aku tak memaksud membuatmu sungguh Tak berarti Oh Tuhan Akan aku mencintainya Aku tak memaksud membuatmu sungguh Tak berarti Tak berarti Nampaknya kau cinta padaku Lalu memuji Apapun hasil tanganku Ya tidak jarang payah Jangan cintai aku Apa adanya jalan Haruskah ku bilang cinta Hati senang Namun bimbang Ada cemburu Juga rindu Ku tetap menunggu Haruskah ku bilang cinta Kira-kira sudah ditebak-tebakkan Kira-kira tadi Penyanyinya siapa Alirannya apa Tadi anak-anak sudah Sudah tebak-tebakkan Tadi Nah Sekarang Kita akan masuk di lagu unison Lagu unison merupakan Kegiatan bernyanyi Dalam menggunakan Satu suara Dalam sebuah lagu unison Terdapat dua hal Yang dapat kita pelajari Untuk memberikan gambaran Tentang ciri lagu unison Yang pertama adalah Melodi utama Lagu unison Terdiri dari Satu melodi utama Terus yang kedua Adalah lirik Lirik dan melodi lagu Harus berkaitan Dengan tema Dan suasana lagu Yang ingin dibuat Oleh penciptanya Lirik lagu Biasanya terdiri Dari satu nada Untuk satu suku kata Ada yang satu suku kata Dituliskan beberapa not Oke Ini Memelisa Ada contohnya Yaitu menggunakan Lagunya Yang tadi anak-anak dengar Yaitu lagunya Bunda Dari Meli Guslow Anak-anak bisa Dengarkan lagunya Oke Nah yang selanjutnya Mengubah lagu modern secara unison Dapat dilakukan dengan beberapa tahapan Yang pertama Yaitu Kita Tema lagunya Menentukan tema Menentukan tema yang akan menjadi garis besar Dari isi lagu yang akan dibuat Tema dapat disesuaikan dengan keinginan Atau suasana hati kita Agar lebih mudah mengembangkannya nanti Kedalam tahapan-tahapan berikutnya Yang selanjutnya adalah Menentukan birama Oke Birama yang banyak digunakan dalam musik modern Yaitu birama 4x4 Birama 4x4 ini Memiliki makna Bahwa setiap birama Terdiri dari 4 ketuk Dan satu ketuknya Not 1x4 Nah tahapan yang selanjutnya adalah Membuat ritmik lagu Membuat ritmik lagu bisa dilakukan Dengan bertepuk tangan Sesuai dengan irama yang diinginkan Kemudian dituliskan dalam garis paranada Sesuai dengan nilai note yang digunakan Selanjutnya membuat melodi lagu Membuat melodi lagu bisa dimulai Dengan memilih nada yang diinginkan Sesuai dengan tema dan suasana yang diinginkan Selanjutnya yang terakhir adalah Lirik lagu Lirik dalam sebuah lagu Berfungsi sebagai penjelas Makna lagu yang disampaikan Oke itu tadi adalah tahapan-tahapan Dalam menggubah lagu modern secara unison Anak-anak memelis minta Anak-anak membuat ringkasan Tugas SBK kali ini adalah Membuat ringkasan tentang Bab tiga Yaitu menggubah lagu modern secara unison Ini ditulis di buku catatan SBK Anak-anak Jangan lupa tulis tanggal Dan jika sudah selesai Anak-anak boleh minta tanda tangan papa mama Itu saja untuk tugas hari ini Nah bagaimana anak-anak Sudah belajar kan tadi Tentang materi kita hari ini Oke anak-anak Setelah anak-anak belajar Memelisah mau ingatkan lagi Bahwa di dalam seni Tidak ada sesuatu yang salah Ya Sama seperti Memelisah tadi Memelisah berlatih Supaya bisa Bisa memainkan lagunya dengan baik Oke ya Dan Memelisah tahu Anak-anak kelas 9 Banyak yang bisa Menggunakan gitar Untuk menyanyi Ya Oke Anak-anak siap-siap Karena kita masuk di seni vokal Seni suara Anak-anak bisa gunakan Talent tamu Yang kemarin tidak terlihat Mungkin ada yang suaranya bagus Ada yang main gitarnya bagus Anak-anak bisa gunakan Untuk mata pelajaran kita kali ini Ya Di seni vokal dan seni suara Oke Oke anak-anak Itu dari Memelisah Anak-anak Belajar Tentang Seni Ingat tidak ada sesuatu yang salah Yang ada Hanyalah pada saat di seni vokal Yang ada adalah Ketekunan Dan Kerja keras Saat anak-anak belajar Di seni Vokal Ya Di seni suara Mungkin suara Memelisah juga tidak sebagus Dari suara yang lain Dari orang yang lain Tetapi Ingat segala sesuatu Jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh Dan menyenangkan Itu pasti akan lebih bagus Ujungnya Akan lebih bagus Nanti setelah hasil akhirnya Akan lebih bagus Dan kita akan menikmati Ya Oke Buktikan Kalau kalian Memiliki Palenta di sini Ya Jangan malu Jangan takut Keluarkan suaramu Kau bisa Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati